Cuma tadi Amalia itu pingsan Tapi Alhamdulillah setelah dikasih minyak angin Jadi siuman Jadi dia jadi si Luman Mungkin biasanya kadang-kadang kesurupan kali Itu tuh pasti tuh kayak gitu tuh Itu bukan si Luman Si Lukman Astaga wajib Malu dong Siuman 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 Aduh Pak Siti Ya ampun Pak Siti bangun Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz Ustaz tolong ya Astagfirullahaladzim Ustazah Ini kenapa positif tiduran Enggak bisa di kamar apa Enggak pernah apa di sini Positif pengingsan tadi Bangunin dong Ih bukannya Ustaz Ustaz Iya kasih mincak angin Iya ini Ustaz 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 Gini Gini Positif Biar rasa sakitnya berkurang Dikompres aja Pakai air anget ya Iya Dikompres air anget Aduh Ini ya Aduh pada pingsan semua lagi Ustaz tolongin Ustaz Bantuin ya Ustaz 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 pegangin Ustaz 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 Amalia Ustaz Ustaz Amalia Bangun ya Cantik bangun ya Coba lagi Ditempelin Ditempelin lagi Alhamdulillah Alhamdulillah Amalia 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 Jangan takut Ini pade Pade Amalia Amalia Ini pade Sengaja nih Pengen jadi badut Biar Amalia seneng Amalia titip benih Ndut 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 Anak orang kaya Yang penting Amalia seneng ya Mohon maaf ya Ini gara-gara Pade Amalia jadi Pingsan begitu Mohon maaf ya Ngehibur Amalia Pade Iya Ya buat apa Kalo pade begini Kalo gak menghibur Kan Amalia seneng pak Iya sayang Temen-temen kamu tuh Lagi nungguin kamu Di aula Mereka mau bikin hiburan Buat kamu Biar kamu gak sedih lagi Dan kamu bisa betah Diku nantar Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Ulala Beli kelapa Di rumahnya Bang Ipul Wih cakep Ini ada apa ya Kok ngumpul-ngumpul Wah Ini gak ada apa-apa Ustadz Cuman tadi Amalia itu pingsan Tapi Alhamdulillah Setelah dikasih minyak angin Jadi siuman Wah Jadi dia Jadi si Luman Mungkin biasanya Kadang-kadang kesurupan kali Itu tuh pasti tuh Kayak gitu tuh Itu bukan si Luman Tapi Si Lukman Astaga wajib Aduh Bapak Benjol Jol apa Diketar rambut itu Ah Benjol gede banget Cik Oh iya Amalia Ini ada Uang Adi Sobri Ya Dia mau membalikin Tapi kayaknya malu sama kamu Jadi Ustadz tanya membalikin ya Nih uangnya ambil Eh Udah gak usah Ustadz Musa Itu uangnya kasih aja ke Pak D Uangnya buat beliin Makanan ringan aja Buat temen-temen Sebagai tanda terima kasihnya Amalia Maaf Amalia Kalo duit segitu mah gak cukup Lahan kekondokan banyak Bisa nombok saya Apalagi Lukman Makannya gak cukup sepiring Aha Amalia punya idea Gimana kalo kita makan Oh beli kerupuk aja Hah Kerupuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali rasanya Ustadz Kita semua beradab dan berkumpul di aula ini Untuk menghibur teman kita yang bernama Amalia Yang sekarang sedang sedih ya Dan Rasulullah pun mengajarkan kepada kita dalam hadisnya Amal yang paling abdol adalah menghibur teman kita yang seorang mukmin Dengan cara melunasi hutangnya Ataupun memenuhi kebutuhannya Dan yang terakhir adalah Dengan menghibur dia apabila sedang kesusah Hadis riwayat Al-Bayha Al-Bayha Al-Bayhaqi Baik Ustadz akan ingatkan kepada kalian sekali lagi Bahwa semua aksi yang ada di atas panggung ini Itu adalah trik Bukan sihir Jadi kalian semua pun bisa mempelajarinya Ya Banyak trik yang kita ambil dalam pelajaran ilmu fisika Ingat Contoh Seperti gelas yang bisa meminum air Nah Penasaran kan Sekarang kalian semua lihat ke depannya Ustadz akan contohkan bagaimana cara gelas itu meminum air Ya Ustadz akan memperketikkan bagaimana caranya Baik Ini bisa ada lilin gelas dan air ya Kalian lihat ya semuanya ya Nah Ini lilinnya menyala Sekarang Ustadz kasih air di mangkok lilinnya ya Baik Kalian perhatikan Ini sekarang Ustadz akan tutup lilinnya dengan gelas Ya Wow Mengerti ya semuanya ya feeding Poست Kok bisa begitu Poست Gimana caranya Jadi Lilin yang tadi menyala Sesaat ditutup pakai gelas Nah maka dia menjadi padam Kenapa lilil itu bisa padam Karena di dalam gelas itu tidak ada udara Atau oksigennya nyaris ha? Nyaris habis Berarti udara di dalam gelas itu berada di titik 0 Sementara kebaliknya dengan udara di luar Oksigennya masih banyak Berarti berbeda jauh dong Antara di titik 0 sama di titik yang paling banyak Dan insya Allah kalian semua bisa mempelajarnya di dalam ilmu fisika nanti Jadi kalau ada pesulap yang memakai sihir Maka itu diharamkan di agama kita Pahim Tung? Pahim Tung Baik kalau begitu untuk mempersingkat waktu Langsung saja Ustadz panggirkan kepada peserta yang pertama Mari berdua tepuk tangan sama-sama untuk Pade, Haikel, dan Dodot Di sini Haidot alias Haikel dan Dodot Hehehe Dan Badu Tumpa deh Dari sulap yang pertama Sulap yang spektakul Baik, baik, baik Baik, baik Baik, baik Baik, baik Baik, baik Log ambil itu Oke Agak dia Ne Taruh Oke Seri Ini Kita akan bakar erta Kes Mill Oke Ada api, ada api Ada api Kita tutup jadi apa prop 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 satu dua tiga sekarang kita Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua. Hari ini saya akan membawa keculap Indra dan Lukman akan masuk ke dalam kotak ajaib. Sekarang Indra silahkan masuk ke dalam kotak. Andra, Andra. Dalam hitungan kelima, Indra akan menghilang dari kotak ajaib ini. Siap, Indra. Mari kita hitung sama-sama. Mulai dari satu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Disak, dan... Saat... Rumai dari satu hari yang ada di sana. Hmm... Sorry, Sekarang giliran... Lukman! Silahkan Lukman masuk ke dalam! Hah?! Tosok ajaib! Eh, ga mau ah! Nanti kalau aku hilang beneran! Di mana? Aku ga bisa ketemu kakek lagi! Dah!! Lukman! Dan menurut aja! Bener ya? Ga ilang ya? Kalau ilang, suh! Terlalu! Ah! Maaf ya emang... Adang-adang. Bang. Apakah Lukman bisa menghilang seperti Indra? Kita hitung bareng-bareng. Satu. Dua. Kamu kentut ya? Tiga. Loh kok itu Indra? Indra. Indra keluar. Aduh itu si Lukman tuh kentut banget. Aduh. Maaf, Indra. Itu soalnya aku lagi kebelet. Abis itu pas kentut tuh. Udah diunjung gitu. Ya maaf banget, ya gitu lah. Aduh. Gede banget sepatunya Pak D ya. Kemarin juga dipake pas Atpam. Buat apaan tuh? Bikin rujak tau. Kiranya mitmali. Kata saya juga itu sepatu. Temennya nangka kali ya. Kenapa gitu? Iya, itu mirip banget biji beton. Hahaha. Alhamdulillah ya. Ustaz, Pak B. Positi. Acara sulapnya udah selesai. Insya Allah Amalia dan temen-temennya bisa betah di kunanta. Ya kak. Kan pertunyungan sulap kita itu keren. Keren. Jangan ditanya. Jangan ditanya. Banget. Super duper keren. Pak D bisa menghibur Amalia dan temen-temennya. Bedakal. Apa tuh? Betul tidak kal. Betul. Iya Pak Ustaz, dodot semuanya. Lagian kan yang namanya menghibur dan menyenangkan orang lain. Itu adalah sebagian dari pahala. Betul tidak Posta? Betul. Positif. Berbicara masalah keterampilan tangan. Tuh. Ih, 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 kecepatan tangan dan lain sebagainya. Saya sebagai Ustaz Musaimulia Dasang tuh sebetulnya bisa sulap. Tapi saya enggak tunjukkan di depan kalayak ramai. Nah di sini mumpung ada satu, dua, tiga, empat. Kepada empat orang inilah saya akan menunjukkan trik sulap saya. Oh begitu. Contoh. Ini topi kan? Maaf saya pinjem ya. Tuh. Kosong. 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 Gitu kan kalau pesulap kan gitu kan? Iya. Kalau ngomong gitu kan kosong. Nah. Kosong kan? Eh. Sudah tangan masuk ke dalam topi seperti ini. Tinggal pura-pura aja baca apa kayak gitu. Simsalabim kayak toprak ketoprak gitu kan? Ya. Masih gado. Masih gado. Masih gado. Setelah itu tinggal kita angkat. Tuh. Iya kan? Wah aduh keren banget. Masih gado sama kelincin lu, takut. best. Eh eh gimana kalo sekarang kita keluar Virginia Lili's Nanti kita jajuin sepuasnya Terusriage n travelling itu baik Raktir, mohaaa! Mau, mau, mau! Udah, ayo! Amalia, kau itu tak boleh boros-boros lah Amalia Iya, kan kita itu kan main hibur cow itu, bukan tujuannya untuk kau mini raktir kami Jadi, Butan nggak mau ya, kalau nggak mau sih nggak apa-apa, aku kan ngajak buat yang mau aja Bukan begitu, Amalia, aku cuma mengingatkan saja, kamu itu tak boleh boros-boros Soalnya, apa-apa yang dilakukan berlebihan itu tidak baik, Amalia Hah, yaudah kalau kamu nggak mau ikut, kita bisa kok Yaudah, kalau Butan nggak mau ikut, kamu nggak usah ikut jajah juga Kak Gion juga siapa yang mau ngajak kita? Wuhuuu! Kedek! Wah, siapa sih, Amalia? Amalia Tapi, kan aku tunggu, ayo coba jemput Assalamualaikum Waalaikumsalam And Dodot Haikal Kalian ngapain sih ngomong-ngomong polisi itu? Pasti kalian lagi ngomongin tentang mau kipur-pustakaan ya? Afwan Haikal, bukan Haikal Tetapi, kita ini mau keluar nilis Kita mau javan, dijavanin dengan si Amalia Ya dah Kita pasti jauhkan sama Amalia Baik, hati Alfwan Kamu mau ikut? Ikut saja Yah, ayo Hayo Yos! Mau 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 eh tapi kau Kaaal kita kan udah janji kita mau ke perpustakaan Dot ke perpustakaannya nanti aja kita janjian Tapi kaaal Udah ikut aja udah Udah tenang aja bakal aku traktir ini tuh sebagai tanda terima kasih aku Karena kawin yang hebber aku ya gak Terutama itu Haika sama Dodot Tuh kan Dot kita di traktir sama Amalia Udah yuk Udah yuk Udah yuk Udah yuk Capcus Hahaha Ini pada mau kemana sih? Pada mau kemana? Bocah-bocah Ingat Kalau gak ada izin dari Ust. Musa Belon boleh adanya kemana-mana Gak boleh Aduh Pastri Kitty masih kaku aja sih Kita itu mau dijajakin sama Amalia Iya Yang baik hati Tetep gak bisa Tetep gak bisa Ini lah Pastri Kitty kita semua itu mau ke warungnya Lilis Mau di traktir sama Princess Lia Hehehe Ulalah Pastri Kitty Ini ada apa ngumpul-ngumpul rame-rame gini? Hah? Udah kayak bebek digirin sama petani Begini Ust. Musa Ini bocah-bocah Pada minta keluar Katanya mau jajan di warungnya si Lilis Di traktir sama Amalia Binti-beni Sawaliti Nud-nduta Ngeek Eh Kenapa jadi joget sih? Ngeek Jadi gini lah Ust. Musa Kita semua itu mau ke warungnya Lilis Mau di traktir sama Princess Lia Princess Lia Princess Lia Iya Ini itu tanda terima kasih Karena mereka semua udah melibur aku Jadi sekarang bagian Amalia melibur mereka juga Boleh kan? Sebentar, sebentar, sebentar Kasih waktu untuk Ust. Musa berfikir sebentar ya Iya Dikir apa gatel? Lah Lah Kok di hidung? Baiklah kalau begitu Allah 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 Sekali-kali Ust. Musa akan berikan izin kepada kalian Untuk pergi ke warungnya Lilis Tapi ingat Ya jadi Kalian harus ingat sama waktu Jangan keasihkan Harus pulang ke pondok tepat waktu Fine Tom? Fine Silahkan kalian jalan Eh tapi tetap kagak bisa Enggak boleh Kenapa pas Rikiti? Jawab dulu Tebak-tebakan saya Ya udah gini deh Supaya anak-anak cepat pergi Nanti cepat pulang Biar saya aja nguakiliin jawab tebak-tebakannya Oh begitu? Baik Panci-panci apa ke Ustadz? Yang panjangnya 1 meter Hmm... Bincinya positif? Salah 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 Ustadz salah Gagah Ah, saya tahu pas Rikiti Apa itu? Pancingan ikan Yang panjangnya satu meter Oh iya 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 Betul dia ini Betul dia Betul Udah udah Kalau berbicara masalah tebak-tebakan Mungkin saja Ustadz Musa yang mulai ada satu ini bisa kalah Tapi kalau masalah suite Jepang Ustadz Musa jagonya Sekarang saya tantang Pak Sri Kiti Buat suite Jepang berani gak? Gak kalau begitu Oke Kita pasang kuda-kuda Tangan di sini Kaki dihentak Oke Sweet Jepang dimulai Bantai Orang Cibaru Saatnya kau untuk menerima Jurus pambukasku Ini dia Kaki musik Matiusu Sampai jumpa di sini Ket Yin D некsi Yup K thinks